Gelombang ultrasonic digunakan untuk mengukur ketebalan logam dengan memanfaatkan fenomena pemantulan atau refleksi gelombang sebab ketebalan logam dapat ditentukan dengan mengalihkan setengah waktu penjalaran gelombang dengan kecepatan gelombang Jadi yang diceritakan adalah pemanfaatan peristiwa pemantulan gelombang untuk mengukur ketebalan logam Untuk menganalisisnya, kita hanya butuh satu materi, itu pun bukan materi tentang gelombang tetapi tentang jarak tempuh Jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh Yuk kita analisis Yang pertama, ketebalan logam diukur dengan memanfaatkan fenomena pemantulan atau refleksi gelombang Itu benar, kira-kira ilustrasinya seperti ini Jadi kalau ada bunyi dipancarkan dari satu sisi, dia akan memantul pada sisi seberangnya Nah, yang diukur adalah waktu tempuh perjalanannya Pernyataan yang kedua, ketebalan logam didapat dengan mengalihkan setengah waktu penjalaran dengan kecepatan Apakah itu benar? Kita cek menggunakan rumus jarak tempuh Anggap ketebalannya sebagai S Nah, didapat hubungan seperti ini Kenapa kok di depan ketebalan ada bilangan 2? Karena yang diukur waktu tempuh bolak-balik Kalau bolak-balik, berarti jarak tempuhnya 2 kali ketebalan Tinggal pindah ruas Sehingga didapat rumusan untuk S atau ketebalan logam Jadi, pernyataan yang kedua benar Dan merupakan cara untuk mengukur ketebalan logam Jadi jawabannya benar-benar dan ada hubungan sebab-akibat A